Nama Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Raden Brotoseno kembali menjadi perbincangan publik usai LSM Indonesia Corruption Watch atau ICW menduga ia kembali bekerja di kepolisian dengan menduduki jabatan sebagai penyidik Madya Direkturat Tindak Pidana Siber, Dittipit Siber. Bares Krim Polri. Polri dalam keterangan resminya, menyebut terdapat beberapa pertimbangan yang membuat AKBP Brotoseno tidak dipecat sebagai anggota Korps Bayangkara. Salah satunya yaitu karena Brotoseno dianggap atasannya telah menorehkan prestasi. Pada 2016 silam, Brotoseno ditangkap oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Ia diduga telah menerima hadiah atau janji dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat senilai kurang lebih Rp3 miliar. Lalu pada 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Brotoseno dengan fonis 5 tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta suksider 3 bulan kurungan. AKBP adalah pangkat untuk perwira menengah polisi yang setara dengan Letnal Kolonel atau Letkol di lingkungan TNI. AKBP adalah pangkat yang lumayan familiar di masyarakat. Ini karena AKBP dengan dua melati di pundak ini lazim ditemui pada para perwira polisi yang menjabat posisi Kapolres atau Kepala Polisian Tingkat Kabupaten Kota. Lalu berapa gaji Brotoseno dengan pangkat AKBP? Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Gaji polisi berpangkat AKBP terendah adalah sebesar Rp3.093.900 dan tertinggi sebesar Rp5.084.300 per bulan. Besaran gaji pokok tersebut bervariasi disesuaikan dengan lamanya masa dinas di Polri. Seorang anggota polisi, selain menerima gaji pokok, juga menerima tunjangan setiap bulannya. Tunjangan yang nominalnya cukup besar yakni Tunjangan Kinerja atau Tukin, besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Terakhir, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melakukan remunerisasi Tunjangan Kinerja pada Pegawai Polri lewat Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, sehingga mendapatkan Tunjangan Kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Di luar Tunjangan Kinerja Polri, anggota polisi menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Besaran Tunjangan ini relatif lebih kecil dibandingkan Tunjangan Kinerja. Sebagai contoh Tunjangan Istri di Polri, besarannya 10% dari gaji pokok, lalu Tunjangan Anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk maksimal 2 anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!